Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ya kalayap umum yang mengikuti kegiatan Kismis hari ini secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah puasa berarti ya beririsan dengan siroh Nabawiyah. Ya kita sekarang menjalani ibadah puasa, kita harus tahu nih kenapa sih ibadah ini diturunkan dan apa sejarahnya. Sampai akhirnya kita menjalani ibadah ini. Nah tanpa memperpanjang kalang, mari kita ambil penanya semuanya, bukunya, kita dengarkan maparan atau kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Suwida. Kepada beliau, saya persilahkan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anitia, peserta praktek dakwah lapangan, Pristek 2. Dan semuanya, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel yang sama, dalam program yang berbeda. Jadi ini channel Attaquah. Sore ini kita masuk dalam kajian ilmiah sore. Majelis ilmu santri, menjelang iftor, menjelang berbuka puasa. Insya Allah kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk membahas hal-hal yang penting dalam konteks Ramadan kita. Ramadan kita ya, Ramadan kaum muslimin. Nah, kemudian tema kita sore hari ini tentang sejarahnya, sejarah puasa. Sebetulnya kalau kita baca bukunya bisa satu semester ya, satu semester untuk membahas Ramadan saja. Dari berbagai sisi, dari berbagai aspek. Dan tentu dia, Ramadan maksudnya, tidak lepas dari bagaimana Rasulullah s.a.w. menerima risalah. Risalah Islam yang di dalamnya ada kewajiban saum Ramadan. Para santri dan hadirin walhadirat yang dimuliakan Allah. Kita hafal ayat tentang saum yang sangat populer. Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala laladzina minkoblikum, laallakum tattakur. Jadi, yang diseru disini orang-orang yang beriman. Ada spesialisasi orang-orang yang beriman. Jadi, kalau ngaku beriman, berarti merasa terpanggil dengan ayat ini. Merasa dipanggil oleh Allah s.w.t. Dipanggil untuk ngapain? Bahasa kitanya gitu. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian melaksanakan saum. Melaksanakan puasa. Kama kutiba ala laladzina minkoblikum, laallakum tattakur. Nah, disini ada penjelasan sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Dan kemudian, di ujungnya ada harapan, ada doa, ada target, tujuan. Laallakum tattakur. Berbicara sisi sejarahnya, Maka, sebelum Rasulullah s.a.w. menerima kewajiban saum dengan penegasan ayat, Kutiba ala ala kama kutiba ala laladzina minkoblikum. Berarti, Umat-umat sebelumnya pun Diwajibkan berpuasa. Setelah kita telusuri, memang demikian adanya. Bahwa umat Nabi Musa Ada puasa. Umat Nabi Isa Juga berpuasa. Diwajibkan. Hatta Agama-agama yang ada Kita kenal misalnya Hindu, Buddha Itu juga ada ajaran berpuasa. Jadi puasa ini bukan sesuatu yang Asing sebetulnya dalam Perjalanan sejarah manusia. Apalagi Kita sebagai Muslim Nah, kalau ada orang yang mengatakan Ah, saya mau masuk agama ini saja Karena gak ada puasanya Padahal tidak Agama lain pun ada ajaran-ajaran puasanya Sampai Juga agama-agama lokal Itu ada ajaran puasa Puasa dalam arti Dia tidak makan, tidak minum Mungkin waktunya saja Yang bisa jadi berbeda Dengan umat Islam Juga lamanya berapa lama Itu juga bisa jadi Ada perbedaan di sana Tapi Konsep puasa itu sudah ada Pada agama-agama lain Agama-agama lokal juga Di Indonesia ada Bahkan Kalau orang yang mau Operasi Misalnya mengidap satu penyakit Yang harus dioperasi Itu kan diharuskan Puasa dulu Jadi puasa ini sangat Dibutuhkan Oleh manusia Maka Dalam Konsep Apa namanya Syariat Memang ada syariat-syariat Umat terdahulu Yang kemudian Dilanjutkan Dengan Oleh syariat Islam Oleh Rasulullah Saum juga diantaranya Seperti apa lagi Ibadah haji Itu juga Syariat umat terdahulu Nabi Allah Ibrahim Kemudian Khitan Ajaran Khitan Itu juga Syariat-syariat Terdahulu Yang kemudian Dilanjutkan Oleh Islam Para sangga sekalian Kembali Ketika Sebagai mana Umat-umat terdahulu Yang juga diwajibkan Berpuasa Kita lihat Bahwa Di dalam Ajaran-ajaran Sebutlah Agama Nasrani Dan Yahudi Dalam Taurat Dan Injilnya Ketika itu ya Itu ada Ajaran puasa Tapi Dalam catatan Sejarahnya Mereka terjadi Proses Yang dinamakan Penyimpangan Ada penambahan 10 hari Dari kaum Umat Nabi Isa Ketika itu Bukan Nabi Isa Makanya ya Pasca Nabi Isa Tidak ada lagi Membersamai mereka Karena Nabi Isa Diangkat oleh Allah Ke langit Disana kemudian Para Pemuka-pemuka Agamanya Melakukan Perubahan Ada penambahan 10 hari Ini Diakibatkan Sebab Nazar Diantara Pemuka Agama itu Ada yang Sakit Kemudian Dia bernazar Kalau saya Sembuh Saya akan Puasa 10 hari Lagi Maka Puasanya Jadi 40 hari Pada Hakikannya Sama 30 hari Di bulan Ramadhan Dahulu itu kan Nama-nama Bulan itu Sesuai dengan Kondisi Alam Atau Aktifitas Masyarakat Ketika itu Habitnya apa Aktifitas Masyarakat Ketika itu Maka dikatakan Muharram Dimuliakan Karena Dilarang Berperang Sofar Sifrun Artinya Kosong Atau Kuning Karena ketika itu Musim Buah-buahan Sedang menguning Sifrun Kosong Karena kaum lelaki Tidak ada di tempat Sedang berpergian Mencari Rizki Itu nama-nama Bulan ketika itu Sesuai dengan Kondisi alam Atau Habit Kebiasaan Masyarakat Ketika itu Bisa jadi Diwajibkannya Juga di bulan Ramadhan Tapi kemudian Dan Ramadhan itu Dikatakan juga Sebagai Bermakna Sangat panas Kondisinya Membakar Mereka Karena Tidak kuat Akhirnya Dipindah Kuasanya Bukan di Ramadhan Tapi di bulan Semih Rabi Ya Di bulan Rabiul awal Mereka pindah Di bulan-bulan Semih Kuasanya Padahal Perintahnya Di bulan Ramadhan Itu Di antara Sisi lain Kewajiban Yang juga Diwajibkan oleh Umat terdahulu Ada lagi Gara-gara Seorang Seorang Pemuka agamanya Makan daging Akibat makan daging Mulutnya sakit Kemudian dia Bernazar lagi Aku akan puasa Tujuh hari Jadi berapa? Empat puluh Empat puluh Tujuh hari Lalu Ada Kalangan Dari Penguasa Ketika itu Menambahkan Menggenapkan Menjadi tiga hari Jadi Empat puluh Tujuh Tambah Tiga Menjadi Lima puluh Hari Kuasanya Jumlahnya Jumlah harinya Ditambah Harinya Bulannya Diubah Bukan Ramadhan Lagi Di bulan Semih Bagaimana Kita bayangin Kalau puasa Lima puluh hari Yang tiga puluh hari Aja Atau dua puluh Sembilan hari Aja Kita suka Melanggar Apalagi yang Suami istri Dengan Puasa Kiparat Dua bulan Berturut-turut Ancamannya Sangat berat Maka Jangan sembarangan Sudah dikasih ringan Oleh Allah Wajiban puasa Tiga puluh hari Dua Ramadhan Jangan kemudian Dilanggar Dan ini Dari aspek Kesehatan Karena Allah Memahami Apa namanya Potensi kita Manusia Yang Diri kita ini Bukan hanya Just money Tapi juga Ruhani Just money ini Juga harus Dilatih Kalau kemudian Kita ibaratkan Mesin Mesin Kendaraan Kalau kita Gerakkan terus Apa yang terjadi Nggak berhenti-berhenti Itu mesin Aus Dan akan Terjadi Kerusakan Tubuh kita Juga Kalau kita Gerakkan terus Menerus Sampai organ Pendalam Misalnya Lambung Diminta Untuk Mengunyah Melunakkan Makanan Lambung kita Akan jebol Juga Yang pedas Masuk Yang asem Masuk Yang manis Masuk Yang pahit Masuk Jebol Kesehatan Lambung kita Maka Ada istilah sakit Pencernaan Jadi Allah Melihat Kondisi Potensi Manusia Yang harus Disehatkan Maka Allah Kemudian Mewajibkan Kita Untuk Berpuasa Itu ya Satu sisi Sejarahnya Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Hijrah Ke Madinah Pada saat Beliau Hijrah Ke Madinah Khususnya Di Tahun Kedua Pasca Hijrah Tahun Kedua Setelah Hijrah Berarti Apa maksudnya Tahun Kedua Setelah Hijrah Nabi Hijrah Satu Tahun Dan Di Tahun Yang kedua Beliau Ada Di Madinah Baru Kemudian Turun Kewajiban Melaksanakan Ibadah Puasa Dengan Ayat Ya Ayualladina Aman Kutiba Alaikum Siyam Dan ketika itu Rasulullah Mungkin dari Tahun Pertama Dari Tahun Pertama Dan Tahun Kedua Di Masa Awal Hijrah Itu Rasulullah Melihat Orang-orang Yahudi Berpuasa Puasa Asuro Tapi Diperhitungkan Kalender Orang-orang Yahudi Itu Berbeda Dikatakan Dalam Catatan Di Bulan Yang Ketujuh Bukan Asuro Disini Bulan Muharrem Tapi Bulan Tanggal Puasa Asuro Tapi Bulan Yang Ketujuh Oke lah Kalau kita Samakan Hitungan Bulannya Muharrem Sofar Wabil Awal Wabil Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Apa lagi Rajab Mungkin Di bulan Rajabnya Orang-orang Yahudi Juga Berpuasa Cuma Di hari Kesepuluhnya Dalam Angka Memperingati Misalnya Yang Sekarang Pasca Sekarang Ini Memperingati Di Di Apa Namanya Di Diserangnya Dihancurkannya Baitul Makdis Mereka Sampai sekarang Orang-orang Yahudi Juga berpuasa Orang-orang Nasrani Juga berpuasa Kemudian Rasulullah Ketika itu Meminta Para sahabat Dan Umat Islam Untuk juga Berpuasa Di Asuro itu Tapi Kemudian Turunlah Ayat Kan Abis Rajab Apa Syabat Dan Di Akhir Syabat Itu Dalam Persi yang lain Tanggal 2 Syabat Di Tahun Kedua Hijriah Turun Perintah Untuk Melaksanakan Saum Di Bulan Ramadan Nabi Syabat Ramadan Di Akhir Syabat Sudah Kemudian Beberapa Saat Kemudian Beberapa Hari Kemudian Masuk Bulan Ramadan Disitulah Rasulullah Dan Para Umat Islam Dengan Seruan Ya Ayuhal Lathina Amanu Ciri-ciri Surat Madaniah Biasanya Diawali Dengan Ayat Ya Ayuhal Lathina Amanu Kalau Makiah Itu Ciri-ciri Suratnya Ya Ayuh Ya Ayuhannas Kalau Di Madinah Karena Umat Islam Sudah Kuat Dan Memang Da'wah Rasulullah Pendidikan Rasulullah Sudah Berorientasi Kepada Orang-orang Yang Beriman Maka Seruannya Ya Ayuhal Lathina Amanu Jadi Ayat Tentang Puasa Diturunkan Di Madinah Di Tahun Kedua Setelah Hijrah Dan Tepat Di Bulan Syabat Ya Habis Syabat Ramadan Maka Kemudian Rasul Rasulullah Dan para Sahabat Dan umat Ketika itu Melaksanakan Puasa Di Bulan Suci Ramadan Dari Sisi Kebiasaan Umat Ketika itu Sudah Biasa Puasa Maka Kalau kita Disini Setahun Sekali Som Ramadan Maka Untuk Membiasakannya Dengan Puasa Puasa Senen Tamis Atau Puasa Yang Lain Itu Untuk Agar Ketika Masuk Ramadan Tidak Kaget Lagi Sudah Biasa Perasaan Berapa Berapa Tahun 10 Tahun Di Mekah Kan 13 Tahun Nah Kita hitung Kalau di Tahun Kedua Rasulullah Menerima Wahyu Untuk Wajib Puasa Sampai Beliau Wafat Di Tahun Yang Kesepuluh Berarti Berapa Kali Rasulullah Berpuasa Kan Rasulullah Diwajibkan Berpuasa Di Tahun Kedua Setelah Hijrah Di Madinah Kemudian Beliau Wafat Di Tahun Kesepuluh Di Madinah Berarti Berapa Kali Beliau Puasa Ramadan Sembilan Sembilan Kali Antum Berapa Kali Saya Sudah Sekian Puluh Kali Rasulullah Sembilan Kali Karena Beliau Takdir Allah Wafat Di Selama Sepuluh Tahun Berda'wah Di Madinah Jadi Sembilan Kali Praktis Rasulullah Mengalami Puasa Ramadan Nah Kemudian Para Sandri Sekalian Inilah Pentingnya Bagaimana Puasa Ramadan Ini Bagi Umat Manusia Khususnya Bagi Kita Tadi Dari Sisi Aspek Kesehatan Jelas Mengapa Ini Titah Ya Ini Taklif Bagi kita Seorang Yang beriman Pada Allah Untuk melaksanakannya Maka sekarang Puasa Menjadi Rukun Di dalam Rukun Islam Jadi Buatah Summa Romabah Melaksanakan Puasa Kalian Di bulan Romabah Jadi Kewajiban Banyak Apa Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Yang Menjelaskan Bahwa Ramadhan Ini Sesuatu Yang Sangat Istimewa Kalau Kalian Mendengarkan Tau Sia Dan Mungkin Nanti Akan Dihadirkan Oleh Ustaz-Ustaz Yang Lain Bagaimana Ramadhan Sebagai Bulan Yang Istimewa Itu Akan Terus Kita Akan Terus Kita Dengar Dan Itu Tidak Membosankan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kemudian Kita Memanfaatkan Ramadhan Itu Contoh Siapa diantara Kita yang Tidak punya Dosa Tidak Ada Ramadhan Solat Jum'ah Solat Lima Waktu Itu Adalah Media Pembebasan Kita Dari Segala Dosa Penghapusan Dosa-dosa Kita Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Assalawat Al-Qoms Wal-Jumu'at Ila Jumu'at War-Ramadhan Ila Ramadan Mukafirat Jadi Solat Lima Waktu Tadi Asar Sampai Nanti Maghrib Maghrib Sampai Isya Kemudian Subuh Sampai Zuhur Kemudian Ketemu Asar Lagi Itu Penghapus Mukafirat Juga Solat Jum'at Yang kita Laksanakan Jum'at Yang lalu Sampai Nanti Kita Ketemu Lagi Jum'at Itu Nanti Mukafirat Menghapus Dosa-dosa Kita Ramadan Yang Tahun Lalu Kita Ramadan Disini Sekarang Ketemu Lagi Di Bulan Ramadan Itu Menjadi Penghapus Dosa-dosa Kita Lima Bayinah Hunna Selagi Dosa-dosa Besar Tidak Dilaksanakan Tidak Dilakukan Jadi Ibadah-ibadah Yang kita Lakukan Sampai Ramadan Tahun Sampai Sekarang Itu Juga Adalah Penghapus Dosa-dosa Kita Mau Diapus Dosa Mau Tidak Ada Yang tidak Mau Bahwa Kita Harus Bersih Jiwa Kita Solat Lima Waktu Dari Aspek Wudhu Yang kita Kerjakan Membersihkan Anggota-anggota Badan kita Dari Berwudhu Itu Menunjukkan Bagaimana Umat Islam Sangat Berorientasi Kepada Kesucian Dan Kebersihan Badan Belum Lagi Kalau Saul Membersihkan Jiwa Dari Apa Kesombongan Kata-kata Yang tidak Pantes Apalagi Menggiba Berdosa Dan lain Sebagainya Yang timbul Dari penyakit Hati Dan itu Sebuah Kotoran Maka Harus Dibersihkan Dengan Ibadah-ibadah Mobil khusus Ibadah Ramadan Dengan Saum Ramadan Jadi Konsep Puasa Umat Islam Dengan Konsep Puasa Umat-umat Lain Berbeda Kalau Mereka Barangkali Ada Puasa Sekian Hari Enggak Makan Enggak Minum Itu Tidak Ada Dalam Islam Dan Bahkan Enggak Boleh Puasa Tanpa Makan Tanpa Minum Tujuh Hari Tujuh Malam Ada Yang Kuat Enggak Enggak Makan Enggak Minum Bisa Dehidrasi Dulu Ada Para Demonseran Dia Demonya Enggak Makan Enggak Minum Apa Namanya Jahit Mulut Mulutnya Dijahit Enggak Mau Berbicara Akhirnya Apa Yang Terjadi Dehidrasi Dia Enggak Makan Enggak Minum Demo Dia Menunjukkan Protesnya Dengan Mulutnya Ditutup Enggak Makan Enggak Minum Ini kan Menyakiti Kalau Islam Tidak Enggak Boleh Menyakiti Enggak Boleh Menyakiti Bahkan Di agama Lain Ada Yang Kemudian Mereka Tidak Makan Daging Tidak Makan Bahkan Mematikan Sahwat Kalau Kita Sahwat Ini Dikendalikan Bukan Dibunuh Apa Yang Mengendalikan Sahwat Kita Iman Rambu Rambunya Apa Agama Kalau Kalian Naik Sebutlah Motor Atau Mobil Menyetir Kalau Kalian Gas Terus Apa Yang Terjadi Mobil Itu Atau Kendaraan Motor Itu Akan Terus Melaju Dengan Cepat Dan Tanpa Kendali Dia Akan Mengalami Satu Insiden Setabrakan Dan Lain Sebagainya Dan Mengakibatkan Kematian Nah Perlu Ada Rangnya Ada Rangnya Rangnya Itu Iman Maka Dalam Islam Gak Boleh Syahwat Napsu Ini Dilekat Dihabiskan Yang Ada Itu Dikendalikan Dan Yang Mengendalikan Adalah Iman Tapi Dalam Agama Lain Ada Yang Kemudian Syahwat Dimatikan Karena Untuk Mencapai Nirvana Nirvana Itu Mereka Harus Memupus Napsunya Dan Kemudian Napsu Itu Harus Dibunuh Oleh Mereka Nah Ini Bahaya Dalam Islam Karena Eksistensi Manusia Potensi Manusia Itu Udah Fitrah Sunatullah Ada Itu Fitrah Tapi Kemudian Dengan Datangnya Islam Semua Hargikendalikan Apa Jadinya Kalau Kemudian Kita Ini Apa Namanya Tanpa Kendali Tepat Kalau Allah Kemudian Menganalogikan Memberikan Satu Ibrah Manusia Manusia Itu Seperti Hewan Ternak Bahkan Lebih Sesat Lagi Lebih Hina Lagi Nah Ini Satu Keistimewaan Saumur Ramadan Atau Puasa Dalam Konsep Islam Kemudian Para Santri Yang Berbahagia Nah Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Menyampaikan Satu Hutbah Rasulullah Sallallahu Sallam Di Pujung Kajian Kita Setelah Beliau Menerima Wahyu Tentang Wajibnya Puasa Di Bulan Sya'ban Beliau Berkhutbah Kepada Kau Muslimin Kepada Para Sahabat Ketika Itu Disini Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Ya Ayuh An-Nas Kod Awallakum Syahrun Azim Mubarakun Syahrun Fihi Laylatun Khairun Min Al-Fishah Syahrun Ja'al Allah Syiamah Faridotan Faridotan Wa Kiyamahu Tatawuan Mantakor Rabbah Fihi Bihosratin Min Al-Khairi Kana Kaman Adda Faridotan Fima Siwa Waman Adda Faridotan Fihi Kana Kaman Adda Zama'ina Faridotan Fima Siwa Wahyu Syahrul Sobri Wasobru Tawabuh Al-Jannah Wasyahrul Muwasati Wasyahrun Yazadu Fih Rizkil Mu'minin Kemudian Kira-kira Penuh Keberkahan Bulan Yang Di Dalamnya Ada Satu Malam Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Bulan Yang Allah Menjadikan Puasanya Satu Pardu Dan Dan Kiam Di Malam Harinya Suatu Tatawuh Melaksanakan Ibadah Malam Sebagai Suatu Yang Sunnah Sunnah Mu'akad Barang Siapa Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Suatu Kerjaan Kebajikan Di Dalamnya Samalah Dia Dengan Orang Yang Mengerjakan 70 Pardu Di Bulan Yang Lain Ramadan Itu Adalah Bulan Soar Sedangkan Sobar Itu Pahalanya Adalah Surga Bulan Sabar Jadi Kita Dididik Untuk Menjadi Seorang Yang Sobar Ramadan Itu Adalah Bulan Memberikan Pertolongan Dan Bulan Allah Menambah Rizki Bagi Kaum Muminin Di Dalamnya Ingat Rizki Jadi Di bulan Ramadan Semua Mendapatkan Rizki Bahkan Orang-orang Yang Di luar Orang Islam Pun Mendapatkan Rizki Dari Keberkan Ramadan Percaya Tidak Banyak Yang ikut Jualan Kolak Yang ikut Jualan Es buah Orang-orang Di luar Muslim Itu Berkah Barang Siapa Yang memberi Makanan Berbuka Di dalamnya Kepada Seorang Yang berpuasa Adalah Yang demikian Itu Merupakan Pengampunan Bagi dosanya Dan Kemerdekaan Dirinya Dari Neraka Jadi Kalau Mau Kita Mendapatkan Ampunan Kemudian Kita Mendapatkan Kemerdekaan Berbagilah Berbuka Puasa Menu Berbuka Pada Orang-orang Yang Berpuasa Tapi Jangan Orang Lagi Puasa Dikasih Menu Makan Maksudnya Untuk Takjir Untuk Menyegerakkan Berbuka Pada Saat Datangnya Waktu Berbuka Orang Yang memberikan Makanan Itu Akan Mendapatkan Pahala Sebagainya Pahala Orang Yang Berkuasa Itu Tanpa Sekurang Luar Biasa Dimensi Islam Dalam Melihat Bulan Ramawang Dimana Mempunyai Kekhasan Yang Berbeda Dari Konsep Konsep Ramadhan Agama-agama Lain Ada Konsep Berkah Ada Konsep Rahmat Dan Ada Konsep Maghilo Ampunan Kasih Sayang Allah Dan Kemudian Keberkahan Yang Tiada Tara Keberadaannya Buat Umat Manusia Pau Muslimin Mobil khusus Kira-kira Ini Yang Bisa Kita Uraikan Pada Sore hari Ini Terkait Bagaimana Sisi Kesejarahan Masalah Ibadah Saum Romabon Yang merupakan Ibadah Khusus Yang bukan Hanya Bagi umat Islam Bahwa konsep Kuasa Juga ada Pada agama-agama Lain Tetapi Setelah Islam Datang Konsep Kuasa Itu Berbeda Dari Dari Sisi Waktu Dari Sisi Pelaksanaan Dan Dari Sisi Amalan Kemudian Pahala Kemudian Lagi Konsep Apa Namanya Metapisisnya Konsep Teologisnya Ada Keberkahan Rahmat Dan Lain Berbeda Dengan Agama-agama Lain Demikian Mudah-mudahan Kita bisa Melaksanakan Ibadah Ramadan Dengan Sebaik-baiknya Dan Mencapai Dan Dapat Menggapai Predikat Amin Ya Rokbal Alamin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Alhamdulillah Sudah ya Dijelaskan oleh Ustaz Terswidat Tadi Banyak hal Yang kita bisa Ambil Terutama Kita tahu Bahwa Soum Atau Puasa Itu ada Sebenarnya Adalah syariat Yang Sudah Biasa Dalam Sejarah Umat manusia Tidak hanya Umat Abu Muhammad Tetapi Puasa Yang kita Jalankan Sekarang Adalah Khusus Istimewa Disiapkan Allah Untuk kita Para orang-orang Mu'min Gitu Sesuai dengan Ayat-ayat dalam Al-Quran Karena dalam Puasa kita Karena konsep Puasa dalam Islam itu Berbeda Dengan konsep-konsep Puasa di agama lain Di keyakinan-keyakinan Yang lain Karena dalam Islam juga Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah Ya Allah Sebagai pencipta kita Pencipta kita Pencipta hidup kita Sudah mengetahui Fitrah kita Fitrah kita Sehingga Syahwat kita Bukan dimatikan Tadi kata Ustaz Sudah Tapi dikendalikan Dengan iman Dan kamu rambungnya Adalah syarikat Gitu Dan dalam Puasa juga Kita belajar ya Untuk memahami Konsep-konsep Dalam Islam Konsep rahmat Tadi ya Rizki Mugfiroh Dan lain-lain Insya Allah Kuasa kita Setelah kita Mengetahui hal ini Bisa semakin Semangat Mekuasa Dan Melaksanakan Ibadah-ibadah Yang lain Di bulan Yang penuh berkah ini Oke Kita lanjut Ke sesi pertanyaan Yuk Dari Santri Boleh Kalau mau ada yang pertanyaan Silahkan Oke Muas Silahkan muas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Langsung aja ya Ashuro 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 itu Yang ke-10 Hari yang ke-10 Tapi Sekatakan tadi Ashuro bukan Ashuro Muharram Yang kemudian Dirayakan oleh Orang-orang Siah Karena Ini berdasarkan Kebiasaan Orang-orang Yahudi Ketika itu Mereka berkuasa Ashuro di Bulan ke-7 Bulan ke-7 Maka Nanti kita Lihat lagi Bulan ke-7 Orang Yahudi Itu Apa Sebutlah Kalau Barangkali Sama ya Karena Konsep Bulan itu Yang kita kenal Muharram Ikut berkuasa Tapi setelah Wahyu datang Wahyu datang Melakukan puasa Melakukan puasa di Tanggal itu Tanggal Atau sehari Ke-10 Di bulan Ke-7 Demikian Ada lagi Belakang Akuat Akuat di atas Ada lagi Silahkan Atau sudah tidak sabar Menunggu Sesuatu yang sangat Istimewa Apa itu Thor Sudah ditaruh di belakang Soalnya Niat kita sama Tujuan kita sama Yang kita nanti-nanti Di promadon itu Beduk Maghrib Padahal beduk ada di Maghrib terus Oke Jika tidak ada Mungkin Ustaz ada Closing segment Sebelum kita tutup Kajian kita Ya Baik Para santri semua Sebelum kita akhiri Saya sampaikan Bahwa Puasa Kita ketahui Sebagai rukun Islam Yang wajib Kita laksanakan Kemudian Konsep Puasa Di dalam Islam Atau bahasa Islamnya Saum Itu berbeda Dengan Saumnya Agama-agama lain Ya Allah Maha mengetahui Potensi kita Sebagai manusia Yang dimana Jiwa pun Harus Diberikan Yadok Pendidikan Latihan-latihan Dan juga Fisik kita Agar jangan terus Kemudian Diporsir Karena Mengakibatkan Pada sesuatu yang tidak baik Yaitu sakit Maka puasa Adalah Menjadi Satu Apa Media Kewajiban Yang menjadikan kita Untuk menjadi Benar-benar manusia yang Sehat secara Jasmani Dan juga Ruhani Dan yang lebih penting Kita manfaatkan Momentum-momentum Ramadhan Dengan berbagai Aktivitas Ruhia Aktivitas-aktivitas Ilmiah Dan Aktivitas-aktivitas Yang lainnya Yang membawa manfaat Buat diri kita Dan masyarakat Demikian Baik Alhamdulillah Sudah selesai ya Pajian kita pada Sore hari ini Insyaallah Apa yang kita Dengarkan Api kita pahami Kita tuliskan Hari ini Bisa Meningkatkan Semangat kita Dalam menjalani Aktivitas-aktivitas Dalam bulan Ramadan ini Amin Baik Mari kita tutup Dengan dua Kavaratun Majelis Selamat berjumpa ya Untuk Bisa diberikutnya Juga kepada Teman-teman Orang tua kami Yang berada di V online ya Seluruh Indonesia Bila kita bisa Berjumpa kembali Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Allah barakatuh